Hai sahabat Sirano apa kabar semua nah hari ini saya mau berkunjung ke rumah mantan saya yang mana ya lihat nanti siapa mantan saya oke sampai ketemu nanti sekalian kita mau lihat Jakarta apakah Jakarta PSBB ini dipatuhi oleh warganya kita lihat nanti di jalan Oke tarik ternyata cukup rame jalanan walaupun enggak terlalu macet rupanya warga Jakarta cukup taat atas PSBB ini Mari kita jaga kesehatan jangan lupa cuci tangan pakai masker jaga jarak tahu lah nah ini rumah temanku bayi si Gusman ini rumah kayaknya nggak berubah ya dari dulu ya jadi ini kunjungan aku yang ketiga nih pertama waktu rumah-rumah jadi dulu terus kedua iya iya kedua terus kamu pulang dari Amerika ketiga baru sekarang yuk kita ntar ngobrol-ngobrol di dalamnya clippingnya Mbak Yesy luar biasa soal dia Bunda Yesy Bunda Yesy itu yang punya taman bacaan dari soal bacaan dia jagonya Oke Halo sahabat Sirano akhirnya saya punya waktu untuk ketemu sahabat lama Mbak Yesy Gusman nah saya nggak mau banyak komentar ya karena saya selalu statement kepada orang bahwa kita kenal tuh berapa tahun kita kenal dari umur aku 11 tahun kamu 12 tahun ya oke tapi kan artinya gini waktu pertama kali kamu main kan Rio anakku itu umur berapa itu aku umur menuju 12 tapi kan sebelumnya kamu ikut teater Kayana iya kan kita satu teater makanya teman-teman mungkin nggak percaya saya dulu sama Mbak Yesy itu satu teater namanya teater Kayana iya padahal kamu udah ngetop loh apa masih masuk teater sih dulu kan disuruh papa disuruh papa disuruh papa jadi Bapakku bilang kamu masuk teater supaya tahu apa itu olah tubuh apa apa itu vokal soalnya kan lagi tuh gurunya kan Bu Deliana Surawijaya jadi Ibu Deliana Surawijaya ini istrinya dari Pak Alam Surawijaya Alam Surawijaya ini juga sutradara bagus pada waktu itu dan beliau lebih banyak memang ke art director ya orangnya cantik ya wah janggot rambutnya gondrong seru deh nah jadi yes bukan banyak temen-temen nanya nih Bang sekali-sekali dong bikin bikin-bikinnya apa collab sama Mbak Yesy Gusman oke makanya hari ini aku dateng aku ingin Yesy yang cerita jadi kita pertama kali tahun berapa kita ketemu Oke itu sekitar pertama kali ya tahun 72 72 di teater itu kita semua kaget kita kita lagi latihan teater kok tiba-tiba ada pemain aktor cilik yang udah beker nih Rano wah semua pada heboh terus kita di Rio Anakku ya nah terus setelah itu kamu kan lagi syuting Rio Anakku nah terus Rano bilang udah jadi figurannya diulang tahun video ambil dari teater-teater benar senang banget kita senangnya wah itu lari-lari tamannya eh ya kita syuting di sana Taman Anggrek yang sekarang jadi mall tamannya luas dulu kan dulu Wisma Wisma apa lupa deh saya istilahnya rumahnya Bu Hartini kemudian kita film pertama Romy Romy dan Juli nah Romy dan Juli itu tahun berapa ya tahun 74 deh 74 itu tahun 74 jadi kan Rio Anakku dulu jadi saya umur 14 tahun waktu itu waktu itu kamu umur banget ya aku inget aku inget adegan kita joget aku 12 nah itu itu aku paling deg-degan banget aduh kamu luas banget sih apaan luas enggak kamu luas bener bukan kita joget iya sih disuruh jadi diajarin sama oblob ya aku malu banget itu sampai semua tau enggak sampai kru-kurunya harus semua joget supaya kita nggak malu jadi dibikin pasangan aku kayak itu si Rano itu Rano kecil dia luas banget ya kalau kita kan tukang joget enggak artinya adegan itu nggak pernah aku lupa iya apalagi aku tak lupa iya artinya adegan itu aduh pokoknya bikin malu di Maribaya itu aku yang malu Rano aku sih nggak malu apaan kita juga malu nah jadinya temen-temen ya mungkin apa ya aku sama Yesy ya karena mungkin satu teater dan kenal lama jadi apa ya kemestri terus film kedua kita apa? gua terlarang atau kita cinta? enggak terus kan aku vakum kan sekolah tarakan kita SMA kamu baru ngajakin lagi ya terus kan Rano ke itu semau gue dulu semau gue yang kita jadi adiknya Roy Martin sama Rahman ya ya betul-betul semau gue oke semau gue tapi tunggu dulu Ran sebentar di Romy dan Julie ada adegan yang juga bikin aku selalu inget adegan di gua yang aku mesti abel khalilintar kaget terus mesti melukan terus kita meluk ya terus aku nggak bisa-bisa sampai mama dipanggil dari rumah Ran itu itu gara-gara itu orang bilang Ranu jatuh cinta sama Yesy Guzman kaku kaku terus Ranu bilang gini tak nggak apa-apa yes geluk aja dia mau ngeluarkan aku kagetnya bisa pas meluknya susah banget iya bener-bener adegan geluduk hujan gitu ya itu sampai pagi ya Ran tapi Ranu memang baik sih tapi apa namanya istilahnya itu film yang yang penuh kenangan karena jujur mungkin kamu tau lah ya Tante Widyawati sama Om Sofan waktu itu kan walaupun top-topnya pengantin remaja dulu filmnya kan wah jadi kita, saya mungkin mengidolakan mereka berdua tuh Sofan Sofian dan Widyawati iya nah jadi begitu dapet film Romy dan Julie, wah kita udah kayak Sofan Sofian sama Widyawati tapi kecil iya kecil aja film kedua apa Yes? jadi kan setelah Romy dan Yuli itu kan aku nggak boleh main kan terus SMA itu sebagai adik-adiknya Roy Martin sama adiknya Rahman kan, harus mau gue terus main lagi kita di musim bercinta terus tiba-tiba yaudah kita main di Gita Cinta dan SMA oh pertama itu dulu ya musim bercinta dulu ya? iya kamu Pak makanya kemarin Roy Martin kan dateng ke rumah kayaknya kita pernah main bareng apa ya? gua bilang gua nggak pernah main bareng sama lo kamu jadi adiknya Yeni ya? adiknya Yeni aku adiknya Roy Martin aduh tahun berakhir 70an itu makanya kita lupa ada film-film kayak gitu dah iya bener tapi Gita Cinta dulu atau buat terlarang dulu? Gita Cinta eh apa buat terlarang dulu ya? Gita Cinta kayaknya deh Gita Cinta makanya aku lihat bayangin luar biasa Yesy Guzman bayangin semua clipping masih disimpan album ini album foto-foto saya udah nggak tau lagi kemana lihat tuh bayangin tuh ini Romy dan Yuli nah ini fotonya masih black and white ini luar biasa eh rambut lihat rambut kita kayak Yosua tapi jaman dulu kan produser kasihin juga Ran iya jaman dulu kita dikasih dokumen kan sampai poster-poster sekalang tapi yang luar biasa orang tua aku sih mereka yang nyimpannya si mama ya? si mama yang rajin mama papa dua-dua tuh lihat Yesy Guzman kan lucu tuh Yesy Guzman tuh Rano kata mana? ini Rano kata lucu juga dia ini nih nih ini Rano lucu ya masih anak-anak dia tuh Yes ini nih Maribaya kan? kamu udah nggak berponi ya Ran ngomong-ngomong nggak lah sekarang apalagi waktu itu jaman berponi kan? omus karro eh nah ini yang ada kan kena geluduk yang kena geluduk terus pelukan nih yang seru nih Romy dan Yuli nanti anak-anak bisa lihat di Youtube deh lihat film Romy dan Yuli yang ada kan joget mana ya Rano Karno sama Yesy Guzman emang ada ada kan joget? ya ada di Maribaya tunggu ya ini yang kabur kan? ah oke aku bayangin saking kelamaannya lengket gak semua luar biasa dia sih kayaknya sih ada sih cuman belum-belum ketemu nih oke Gita Cinta SMA kemudian Puspahin dan Taman Hati Puspahin dan Taman Hati itu kan kaitan yang kamu main sama Selamat Tinggal Duka sebelum itu atau setelah itu? kayaknya Selamat Tinggal Duka tuh diantaranya ya apa sesudah Puspahin ya kan Karno's film kan? ya Karno's film selama itu udah asyat ya filmnya saya senang banget dong sama almarhum kakak ke tuh Mas Tino tuh iya almarhum Tino Karno luar biasa tuh aku tuh lumayan cuman yang aku inget tahun 80 Yesy Guzman pergi karena Yesy Guzman nih dari dulu gak pernah bercita-cita kamu 81 ya? ya ke Amerika kan? Yesy Guzman nih gak pernah bercita-cita jadi artis dia ingin menjadi seorang pelajar dia pergi ke Amerika tapi jujur gara-gara Yesy Guzman ke Amerika aku ikut sama dia ke Amerika karena dia juga bilang kamu apa mau terus jadi bintang film? wah mesti belajar dong wah kebetulan kamu kemana? Amerika emang bisa belajar di Amerika? ini gara-gara Yesy Guzman juga akhirnya aku cari-cari informasi eh itu cuman lain kota ya? cuman lain kota ya Yesy Guzman ke San Francisco aku ke LA tapi rada pernah sekali iya aku dateng ke jalan ujuran ya? liburan bukan duitku nyangkut di San Francisco kan lagi apply-nya salah jadi bank-banknya ke sana cuman bedanya kalau Yesy Guzman ini kan serius kamu USF iya University of San Francisco iya graduate sana ya? iya iya graduate sana alhamdulillah kamu ambil apa waktu itu? bachelornya management terus ambil lagi international management di Golden Gate University jadi total kamu di Amerika berapa tahun? 5 tahun ya 5 tahun tapi sempat yang MBA itu saya pulang karena kan hamil kan terus bawa babynya ke sana eh siapa saudara kamu di Andril masih di sana? masih tapi dia suka New York San Francisco oke 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 iya artinya artinya waktu itu saya ke San Francisco ya nginep rumah Adril ya si udah kamu nginep rumah Adril aja rumah omnya wow jago masak dia chef otak dia jago masak jadi artinya waktu itu saya ngobrol sama Adril kan dia bilang Ran kamu tau nggak Yesy Guzman ini baru sekali bolos karena ada kamu aja jadi saking rajin ini di sekolah dia nggak pernah bolos kamu ke sekolah aku kan aku waduh itu kampusnya luar biasa nah itu dulu juga ya karena aku bisa nginep di rumahnya Tante T itu di Gilang Ramadhan oh disitu sama Ricardo Gelayel kan saya sama Ricardo Gelayel aku kadok juga di Frisco ya aku main ya aku main media istilahnya kebetulan dulu kenapa bikin lama karena dulu aku tinggal nginep di rumahnya Gilang Ramadhan oh di rumah Gilang Tante Tine itu Tines itu istrinya Ramadhan KH dia konjen oh iya dia konsulat waktu itu di LTE nah jadi aku tinggal di sana kan tapi aku nggak bilang sesuatu yang selangat berkesan ya selama syuting itu semuanya aku tuh terkesan dengan masakan ibu kamu sampai sekarang Tante Lily itu top banget mintar banget masak jeneng blado otak nah sekarang diturunin sama Dewi nah itu aneh ya itu si Dewi Dewi itu lucu oh tadi dia bilang eh Yesy itu temenan sama Dewi Wondo itu temen kamu iya itu kan kak iya sepupu Dewi meninggal kan iya makanya dia bilang baru-baru ini kan iya makanya dia bilang baru-baru ini kan iya makanya iya makanya nah jadi Mbak Yesy ini buat saya angel angel betul-betul kenapa temen main yang klop kemudian secara support pendidikan juga sangat support waktu itu membuka wawasan saya juga cuman bedanya iya sih sekolah bener aku ambil acting course iya cuman setahun jadi cuma setahun karena ya lumayan lah iya lumayan lah minimal bisa bahasa Inggris cuman begitu kita kalo nongkrong sama anak-anak Indonesia sana ngapain lu ngomong Inggris ngomong betawi aja sih hahaha kalau dia itu terlalu banyak ke Indonesia tapi aku juga mau kasih komplimen loh Ran sama kamu itu ya saya mau kasih tau ya banyak perjalanan yang berkesan karena waktu saya main film Ran ini udah top iya kan kalo aku kan masih anak yang anak kompleks gitu ya masih suka main benteng main masak-masakan jadi terus berubah nah Rano ini yang selalu tuh dia gak pernah kritisi saya acting saya apa gimana dia selalu mendukung dan satu yang paling luar biasa ketika syuting sama tinggal duka aku akan inget selalu kebaikan Rano kan tadi Rano bilang aku orang yang gak pernah bolok sekolah selalu masuk-masuk jadi syuting perjanya selalu pulang sekolah nah suatu hari manajernya bilang Mbak Isi bisa gak ini syuting gak belum selesai ini boleh gak kalo besok dilanjutin pagi maksudnya bolos saya kan bingung ya terus si Rano yang bilang si Rano kecil dia waktu itu belum gede-gede banget ya masih SMA kayak gitu dia bilang gini ya gak bisa ya sih harus sekolah dia ada ujian kan perjalanan pulang sekolah bayangkan loh padahal itu produksi produksi kita sendiri karena film sendiri loh tapi saya bilang sama si papa tapi saya iya sih mesti sekolah itu kamu inget gak iya 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 cerah darah yang gak pernah menyutur lagi dari aku Mas Teguh iya aku juga sedih tuh aku masih mainnya sama kamu ya wah kamu sama Dian Hasri iya aku juga kaget kenapa gak sama Rano karena udah gitu kan nah itu kan aku anggap film serius mencoba dipisahkan ada itu gak kamu ada perbedaan gak ya artinya bukan apa kita tahu om Asmanan bagus cerah darah Arizal bagus cuman kan yang saya pahami Teguh Karya itu kan orang yang paling perfect oke ada persiapan yang beda gak kamu antara Gita Cinta Puspa Indah dengan usia 18 oke oke jadi kalau keterus terang kalau di Gita Cinta sama Puspa Indah memang karakter aku sebenarnya kayak gitu iya jadi kan kita tinggal main aja anak SMA gimana ya tapi ketika main di selamat tinggal duka sama di usia 18 itu memang beda sih iya jadi memang sutradara itu juga menuntut kita untuk acting jadi macam-macam digali sampai teori-teori gimana kalau menghadapi pemain yang berbeda-beda kalau pemainnya kira-kira harus dibentak-bentak untuk bisa main bagus dia akan melakukan itu tapi kalau dibentak dia malah grogi enggak maka lagi sayang-sayang jadi dia akan main bagus luar biasa jadi banyak juga sih kejadian-kejadian lucu cuman ya aku anggap dia sebagai salah satu guru aku lah soalnya salah satu yang buat aku nyesel aku enggak pernah dituturai oleh Teguh Karya enggak meninggal yang lain udah om Wim sudah semua ya cuma om Teguh Karya yang belum pernah jadi waktu saya ngeliat kamu usia 18 agak saya kecewa sama kamu kamu agak marah ya mas aku marah jujur aku agak marah terus terang aku bilang kamu kayak agak sakit hati ya Rano iya kenapa kamu enggak bilang main sama Rano Karno gitu iya iya padahal aku kalau sama produser kalau Rano Karno aku bilang aku mau main sama Yesy Gusman aku juga kecewa sih terus terang ya saya juga kecewa ya cuman kan kamu dan kamu nominasi ya iya best actress kamu nominasi best actress cuman kalah sama Mika Wijaya tapi kan kamu sama Arifin Senur iya kamu jadi best actor film apa taksi ya taksi, taksi nah apa Suci Sang Primadona enggak taksi kalau Suci Sang Primadona nominasi tapi Arifin Senur juga Arifin pertama kali Arifin pegang Suci Sang Primadona main sama Joyce Erna nah kedua main sama Mary Pellina taksi nah itu kan Rano gara-gara dendamnya dia iya aku dendam aku gak mau main main Yesy Gusman sekarang aku dari dulu pengen nanya aku dari dulu pengen nanya itu loh iya enggak bukan jujur aku tau lah pasti bukan kamu yang tapi aku kok dia main sama Dian Hasri ya oh iya Dian Hasri sorry ya gue marah sama lu gue bilang tapi itu juga sebetulnya Rano sebenarnya juga sih Pak Teguh Karya itu kan tipat sutradara yang kalau nemuin aktor aktris kayak di teater mana bulungan di warung di mana dia sebenarnya juga mungkin gak mau pakai aku Rano yang sebenarnya itu serang ya karena kita dianggapnya luar muda ya iya kita dianggapnya pemain populer dia tuh biasanya gak mau nah om Henrik lah yang naksain hmm sebetulnya mungkin maksudnya awalnya dua-duanya tapi karena dia dia pengen tetap yang sebelahnya nih harus temuan buat terlarang juga asik ya asik tuh hujan-hujan ya karena udah masuk istilahnya masuk itu juga bagus ya masuk dewasa ya mungkin ya yaitu konflik rumah tangga segala macam sebetulnya tema-tema cerita dulu lebih menarik ya ya gak tau bukan berarti sekarang gak menarik tapi apa ya realitas tapi dibikin tidak vulgar ya lebih membekas gitu cerita-cerita dulu daripada yang sekarang kalau sekarang kan begitu oke lah populer tapi habis orang gak ya arti gini loh orang masih tau Gita Cinta SMA loh ya semua masih tau masuk dari lubang apa tembok semua orang inget gitu loh orang bahkan sekarang tambah penonton kita millenial iya karena kan maaf kalau lagu Gita Cinta lagu Gali Ratna kan masih terus terdengar itu kan lagu Mas Christian iya jadi mereka dengar lagu orang bilang ada filmnya makanya mereka cari nah sekarang ini jujur ya kenapa ya saya bikin youtube ini kan youtube ini kan segmennya millenial tapi ini permintaan mereka om tolong dong sama Tante Yesi kita mau tau Tante Yesi saya bilang oke ntar satu saat saya minta waktu sama Tante Yesi jadi Tante Yesi ini mulai tahun berapa kamu? apanya main di film? emm ya kalau dari figuran kalau figuran tahun 72 tapi main film yang Romy dan Yuli itu eh enggak 72 drama ya 74an ya terakhir film apa kamu? emm ini Umi Aminah Aditya Gumay 2012 terus kemarin FTP itu terakhir ya jadi kamu jumlah film berapa? gak banyak sih mungkin cuma 13 kan sekitar segitu 12-11an gitu termasuk yang bukan sama kamu oke sama yang kamu kan mayoritas kamu channel turn gak pernah ya? enggak FTV FTV ya? belakangan kamu takut kalau channel turn run oh enggak apa syutingnya tiap hari ya? oh iya memang ada yang stripping itu saya juga saya gak sanggup itu waduh kita udah umur-umur begini stripping gak kuat lah gak artinya kan kamu gak menutup diri terlibat kembali kan di dunia film kayaknya seseru juga ya ah iya makanya saya denger kemarin katanya main sama Haji Deddy Miswar iya itu seru juga belum tayang? September oh September kita orangnya baik-baik kita nonton ya jangan lupa Yesy Guzman main main senetron FTV ya? iya judulnya apa? Senyumu Surgaku kalau sama Deddy Miswar pasti judulnya ada surga-surga gak tau tiap hari aku syuting 7 hari oh gitu? FTV kan? iya oke sekarang prestasi film udah jumlah film 13 gak banyak tapi walaupun gak banyak ya si Guzman ini punya kelas sendiri di masyarakat perfilman Indonesia sehingga waktu dia pergi masih ditunggu aja begitu dia kembali kamu pulang dari Amerika main film lagi? pulang justru gini Rano aku tuh setiap kali di Amerika pulang cari duit kan mau bayar dolar buat bayar uang sekolah emang kamu masih perlu duit? enggak kan gak boleh sama papaku ke Amerika jadi karena gak boleh gak dibayarin sekolahnya jadi aku pulang buat main film cari uang bayar lagi tapi ketika udah tahun ke berapa ya? kedua atau ketiga ternyata sekolahnya serius baru dibayarin oh gitu kamu gak tau ya masalah itu ya? gak tau lah aku gak berani nanya soalnya ya karena jauh ya si di San Francisco aku di LA yang pasti kalau ya si ya mungkin kurangan duitnya setahun sekali kalau aku setiap hari kurang duit ya abis kita kan belajar ongkok sendiri bayangin kamu ya jadi lucu deh ada pengalaman pengalaman lucu mendarat di LA sama papa kan lagi itu yang nganter papa oh jadi kan kita dari Jakarta, Taiwan, Taiwan, Hawaii 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 masuk LA wah kita gak tau kan ini mau LA mau kemana gitu ngomong ini atuk emang gak ada yang jemput gak ada yang jemput kita mau cari rumah ramadhan kaha tapi kamu tau waktu kita naik taksi orang supir taksi bilang lu mau ke alamat ini? iya anggulan lu gua kasih duit lu naik bis ini jauh lu bisa bayar gak? yang saya mau cerita apa? kita lagi bingung ini gimana cari alamat? disebelah ada bule ngomong Sunda oh ya ampun gak tau nya orang telekom yang tinggal di Bandung ayo naon pak kaget kaget dia orang Amerika ayo naon pak bisa dibantu iya baik banget kaget loh kok bisa ini saya di Bandung kasi selamat oh ini jauh katanya kamu bisa naik bis bisa naik subway bisa naik taksi kita nyari taksi nya karena udah bawa malem bawa koper banyak jadi kena 280 itu? 280 ampun jadinya terakhir nih Mbak Yesi ini S1 sudah S2 sudah kamu S3 ambil hukum kan? bukan S3 nya pendidikan hak usia dini oh gitu lu yang kamu ambil hukum di Pancasila? itu itu balik lagi karena aku baru pulang ke Indonesia kok banyak orang bilang ini melanggar hukum lah ini tuh aku jadi pengen belajar hukum dong jangan sampai disebut orang melanggar hukum gara-gara pindah KTP atau apa iya 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 aku kan mau melakukan jalannya benar pindah KTP pakai surat pindah bukan kamu jadi ambil hukum S1 lagi? sudah S2 ambil S1 lagi gila lu udah capek berapa tahun kamu pulang ya? tapi gapapa kok maksudnya aku belajar hukum jadi ngerti dalam kuliahnya ya inilah bedanya si Gusmani anak sekolahan makanya saya terus bikin sidul anak sekolahan sebetulnya nyindir dia sidul anak sekolahan kamu banyak dendamnya ya bukan bukan dendam ngiri jadi dulu mirip positif mirip positif dulu kalau tempat syuting pasti dia bawa buku iya belajar sama itu juga Dewi Raman juga mami kamu hebat nih mami kamu nih hebat kenapa jadi belajar saya bilang ini kok serius amat soalnya yang pasti abis apa namanya dateng pulang sekolah ya kan kemudian ya kalaupun satu saat ya terpaksa dalam tanda kutip bolos ya pasti Sabtu minggu tapi Sabtu lah kalau minggu pasti libur nah jadi Mbak Yesy dan mamaku sayang banget sama kamu loh oh iyalah pastilah siapa yang gak sayang sama aku papamu juga sayang sama aku hahaha jadi rumah ini ya tadi saya bilang kan ini adalah kunjungan saya yang ketiga rumah ini sangat luar biasa dulu sekarang juga cuman cinema udah jadi udah tempat tipe barang oh iyalah sekarang juga kamera tua aku udah jadi pajangan hahaha hahaha kamu udah tipean pertanyaan ya hahaha ini bukan ya jujur banyak yang tanya seperti itu nah saya mau jawab sekarang ini saya mau jawab gak mungkin saya gak senang sama Yesy Gusman hahaha tapi dari dulu Yesy ini orang terlalu baik makanya kalau Roy Martin ini paling takut sama dia masa Yesy Gusman ini ibaratnya begini kita buang tisu di jalanan dia berhenti diambil tisunya nah itulah jujur saya katakan ya pasti saya senang cuman dari dulu karena dia terlalu baik jadi kita respect kita hormat jadi tetap kita jadi sahabat terus itu menurut aku gak tau kalau Mbak Yesy hahaha hahaha kalau kan Doh ini lah bisa menjawab ya kalau saya kira mungkin zaman dulu itu kan jarang pemain film cuman itu tuh Doh gitu aja jadi kita tapi beda loh zaman dulu dan sekarang kalau sekarang kan orang ketemu di mall dimana-mana kalau kita enggak kita hanya ketemu di tempat shooting lalu keluarga kita saling kenal saling undang-undangan kalau ada ulang tahun kayak gitu ya iya dan kita gak pernah berdua aja itu gak pernah beda dengan zaman sekarang jadi kita pasti ada adik kita kakak kita semua heran ya betul ya terus terang sih saya juga heran nih sahabat sejati saya sebenarnya Rano sih tapi dia sahabat juga guru juga karena dari main film pertama itu ya guru secara tidak langsung hahaha tapi guru tanpa rasa kayak mengajar gitu ya sahabat saya lah sampai sekarang Tuhan masih kita kasih kesempatan dan setua ini untuk ketemu ya kayak gitu lah kita saling menghargai dan saling respect to each other iya benar pokoknya sahabat yang paling baik saya juga seneng semoga kamu tetep menjaga karakter kamu yang dulu itu ya Rano tuh orangnya ya ramah pada kru hahaha benar dia ramah banget sama kru terus dia gitu dia low profile terus dia jujur dia gak neko-neko dia sederhana pokoknya baik-baik lah disitu jadi jangan berubah ya Rano walaupun berada putaya gak Rano Rano itu orang baik-baik walaupun dimanapun dia berada sekarang udah jadi politisi amin 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 tetep yang itu jangan hilang ya mudah-mudahan bermanfaat dan bertanggung jawab pada keluarga dia amin dia penger semua saudara-saudaranya hahaha salut semuanya berkesan kalau boleh ya lebih dari satu boleh ya kalau komedian Yuli itu film saya pertama dimana saya sangat pemalu banget hampir gak pernah ngomong sama Rano tapi itu film jadi juga ya Rano aku bingung ya Rano kamu ingat ya kayaknya kita pernah kita pernah latihan di rumah kamu di Wijaya ya mungkin ya kenapa mungkin saking kakunya ya akhirnya terus siapa yang nonton di atas-atas itu nah itu bukan ya Rano lupa aku kagak koreksi ya jadi setelah tadi Rio anakku saya di foto-foto untuk peran Yuli Rano yang nunjuk sebetulnya itu aja yang baju kuning kebetulan karena itu saya rasa gitu saya pakai baju kuning juga hari ini yang itu aja yang jadi Yuli karena belum dapat peran Yulinya Rano pasti rumi ya terus setelah itu yaudah kalau gitu saya di foto-foto tapi karena kita sibuk lari-lari di taman makan-makan lupa kira-kira 2 bulan kemudian bener-bener Rano tuh datang sama setradaranya sama kameramen gitu ke rumah kan nah aku anak kompleks kan iya itu Wijaya jadi saya tuh malu banget malu banget ya gini anak-anak iya ada Rano Kano sampai kamu ingat kan di pager-pager rumah saya tuh padahal ngeliat-ngeliat itu saya sampai grogi keringat dingin demang gak berani keluar kamar saya pura-pura sakit mudah-mudahan kalau sakit gak jadi nih terus papa saya bilang gini ya sih ya sih kamu kalau gak mau main film it's okay tapi itu orang depan kamera berat-berat orang-orang tua kamu harus respect itu aku keluar aku tuh takut banget deh malu sekali si Rano cok-cok kajabaya penggemarnya dia terus jompet kamu pernah ilang disitu kan jompet kamu pernah ilang di kembang kan lucu deh itu ada satu cewek temen kamu siapa ya yang ngeliat-ngeliat dikit yang bule-bule oh si Pauline apa Heli ah iya iya wow Rano Kano ya si Gusman seru-seru temen saya jadi memang kalau pertanyaannya film yang mana oh iya hampir semua film berkesan iya itu romilnya tapi Gita Cinta juga berkesan itulah makanya mungkin kalau gak berkesan orang gak bilang Rano Yesi Gusman itu pasangan abadi saya gak bisa milih deh antara buat terlarang juga memori ya terus Gita Cinta juga semuanya memori saya gak berkesan jangan suruh milih ya jadi satu saat saya harus bikin film menjelang kita tua ini hahaha pasti ketemu kisahnya dan apa ya penggemar kita ini seumur-umur kita tuh iya beneran mereka sangat nunggu Rano itu dasyat di Instagram temen-temen Instagram saya sampaikan pesan kalian semua ya Rano mereka tuh bener-bener masih kayak inget sampai detail-detail yang dulu saya aja udah lupa tapi mereka beneran kayak pencinta sejantin iya artinya gini pada tahun itu saya SMA 78-79 saya kan lulus 80 78-79 ya maaf dalam arti kata siapa yang gak kenal Rano Karno nah tapi waktu itu saya tinggal di Bogor hmm saya tinggal di Bogor gak pernah kerumah kamu tuh nah saya tinggal di Bogor jadi kalo saya sekolah ke Jakarta pasti saya naik angkutan umum naik kereta atau naik bis ke vanlid ya nah bukan di RP Regenovasis dulu kan terus pindahkan ke SMA 6 nah jadi artinya bayangin di tengah di tengah popularitas saya tetep aja naik bis saya tetep naik kereta sama juga mungkin ya kalo di SI Guzman karena sekolahnya gak jauh dari rumah enggak aku pernah naik kayak Bajai iya artinya ya seperti itu nah yang pasti kayaknya saya juga pernah nginep di rumah kamu waktu bijaya mungkin ya banyak cerita banyak soalnya kan aku tinggal di Bogor iya iya orang tua saya tuh sayang banget sama Rano Karno si mamanya paling-paling saya ya artinya bukan inilah Rano kamu dateng saya pakai Rano Karno kamu marah kan kamu namanya lumah lengkap Rano Karno kalo nyebut saya lengkap namanya Rano Karno kita hampir gerah amat dipanggil Rano Karno habis nama bekanya itu udah lihat aja kamu juga punya nama panggilan ya buat aku ya iya jadi kalo aku komen aku gitu tahun 7, 8, 7, 9 di saat popularitas tapi aku sih biasa saja biasa saja karena kebetulan memang jujur gak punya mobil karena waktu itu papa gak kasih saya punya mobil kan jadi ya naik umum gak tau kalo ya si Guzman 7, 8, 7, 9 kayak apa tuh lagi populer tapi sebetulnya aku kaget tuh sebenernya lebih kaget yang itu Rami dan Yuli dari anak kompleks yang biasa siang-siang main tak benteng apa-apa gitu tiba-tiba shooting tiap hari gak pernah ketemu temen kalo zaman dulu kan kamu inget kan kita selama shooting aja udah dipublikasikan iya memang jadi begitu break temen-temen aku tuh yang biasa main sama tetangga-tangga yang biasanya yuk main bareng-bareng sekarang ngertiin terus minta tanda tangan aduh aku jadi berubah disitu loh masa kecil tapi kalo terus berhenti di SMA ya aku sih biasa gimana ya ya kaget juga tapi kita sih normal-normal aja ya nah oke jadi Mbak Yesi sekali lagi saya terima kasih nih kunjungan kita sangat bermanfaat temen-temen sahabat Sirano sudah semakin tahu artinya channel Mbak Yesi ditunggu iya iya Mbak Yesi bicara soal anak-anak soal ini sangat diperlukan karena sekarang ini Youtubenya ada di kelas-kelas itu oh itulah makanya aku agak-agak aptek jadi gak apa-apa nanti tuh anak-anak suruh setting oke Mbak Yesi ada apa yang mau disampaikan lagi terakhir buat temen-temen ya buat temen-temen ya saya senang sekali saya sangat excited dengan Mas Rano kesini membicarakan tentang ini banyak hal yang kita bicarakan gak nyangka juga hari ini di hari Sabtu ini kita bisa ketemu ya dan bener-bener dia seorang sahabat saya dari kecil sampai gede ini bisa memuaskan keinginan temen-temen di luar sana yang saya pegang oleh Instagram dan lain-lain ingin melihat kita berdua bisa bertemu sekali-kali ini mereka pasti senang sekali betul-betul nanti boleh kan dipasang di Instagram ya boleh dong oke temen-temen jangan lupa subscribe komen sama like oke sampai ketemu daaaah daaaah